Saya panggilkan kepada Pak C, Pak C, dan Pak C. Terima kasih. 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 Nama saya dipartisipan, nanti saya ada menu untuk dijadikan co-host. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. 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 rencana perikanan mengenai tuna di Capman 121 tahun 2021 lalu ada beberapa indikator yang saat ini digunakan seperti stock spawning biomass, lalu MSY, lalu ada harvest control rule atau MSI atau Management Strategic Evaluation ini sudah ada ahli-ahlinya yang sudah meramu ini semua sampai pada mengetahui bagaimana kondisi perikanan tuna di Indonesia lalu apa yang terjadi di tahun 2022 KKP saat ini ada semangat baru mengenai penangkapan terukur yaitu penangkapan yang lebih terkendali ada zonasi di situ dan ada kuota nah disini sehingga diperlukan apa namanya sains ya untuk menentukan di mana zona penangkapannya bagaimana kuotanya saya coba kembali yang tadi disini bahwa dari empat ini dari zonasi penutupan alat tangkap sampai dengan ukuran ikan itu sendiri ada sains yang berbeda dan juga ekspertis yang berbeda disini saya contohkan untuk yang biologikal ya disini adalah latar berakang kenapa ada pembatasan ukuran ikan yang harus ditangkap yang layak tangkap seperti itu tuna itu adalah ikan yang berwaya jauh sehingga stoknya adalah stok internasional saya meng-highlight dari dua laporan yang mirip sebenarnya tahun 2010 dengan 2019 ini adalah laporan mengenai kondisi stok tuna di perairan regional contohnya bagaimana skipjack atau cakalang ini di situasinya banyak ditangkap di ukuran sekitar 40 sampai 60 lalu disini ada highlight selalu Indonesia dan Filipin itu menangkap di ukuran yang cukup kecil seperti itu jadi selalu ada grafik-grafik yang menunjukkan bagaimana kondisi penangkapan tuna di perairan regional lalu juga dengan alat tangkapnya ada pull in line ada pursen gitu kan lalu juga bagaimana kondisi stoknya disini mungkin teman-teman sudah ada yang memahami mengenai bagaimana stok ikan itu kondisinya itu bagaimana lalu ada rekrutmen ada pertumbuhan ada natural mortality ada kematian yang alamiah sama dengan fisi mortality mungkin disini sangat biologis lalu disini intinya adalah kondisi stok yang cukup baik adalah apabila rekrutmennya itu juga baik dibandingkan dengan penangkapannya seperti itu jadi ini diberikan saya kasih istilah disini ada ada rekrutmen ada spawning biomass lalu di perikanan tuna itu juga ada mengenai coback plot untuk mengetahui limited reference point bagaimana kondisi dari suatu perikanan ini ada 4 kuadran seperti itu bagaimana kondisi perikanan itu di nilai apakah overfishing overfished atau masih masih sustain lalu bagaimana dengan kondisi dari yellowfin tuna seperti itu ini juga hampir sama lagi-lagi Indonesia dan Filipin itu disinyalir menangkap banyak sekali baby tuna khususnya yellowfin di kondisi yellowfin ini juga banyak ikan yang tertangkap tapi di satu sisi juga penangkapan yang ikan dewasa juga masih berlangsung sehingga ini selalu menjadi masalah di Indonesia salah satunya karena alat tangkap yang kurang ramah atau mungkin alat bantu penangkapan yang belum terkendali seperti rumpon hampir sama juga bagaimana cara membacanya disini juga tuna lainnya yaitu big eye atau tuna mata besar ini juga hampir sama lagi-lagi Indonesia dan Filipin selalu disoroti karena menangkap ikan yang ukuran cukup kecil selanjutnya setelah tadi latar belakang biologi menjadi ukuran ikan lalu untuk menuju perikanan yang sustain ada lagi yaitu kebijakan mengenai penutupan area sementara saya contohkan disini ada di Laut Banda teman-teman mungkin sudah ada yang tahu juga bahwa di Laut Banda itu ada area penutupan sementara selama 3 bulan setiap tahun jadi dari bulan Oktober sampai dengan Desember disini saya juga mencoba mempelajari mengapa dilakukan penutupan itu alasannya seperti apa dan disini ada saya mulai dengan literatur review disini ada beberapa publikasi yang memperlihatkan bahwa di Laut Banda itu banyak sekali larva tuna yang ditemukan jadi sudah diberlakukan melalui Permen KP nomor 4 2015 tapi memang perjalanannya tidak mulus karena banyak penolakan termasuk dari Gubernur Maluku sendiri karena penutupannya cukup besar dan dekat dengan area Maluku Ambon lalu studi-studi menunjukkan memang bahwa banyak sekali tuna yang ditangkap di Laut Banda lalu yang paling cukup menarik adalah disini bahwa dari tagging study yang dilakukan oleh KKP jadi tuna itu ditandain dilepas kembali lalu apakah dia ditangkap di daerah lain seperti itu seperti ini contohnya ada Big Ice Kid Jack Yellowfin nah untuk di Banda ini menariknya adalah dari 9000 tuna yang di kasih tanda dilepas kembali lalu kembali tertangkap di Banda itu 74% artinya mengasungsikan bahwa ikan yang ada di Banda ya disitu-situ aja gak kemana-mana gitu kan karena yang tertangkap di Laut Banda itu juga sebanyak lebih banyak daripada yang tertangkap di luar seperti itu lalu setelah ada tagging study lalu ada literature review apalagi yaitu mengenai data mengenai larva tuna jadi untuk menentukan daerah penutupan itu sendiri ternyata tidak mudah banyak banyak sains yang harus berkontribusi di situ disini waktu di Lipi Ambon dengan teman-teman juga mengenai larva tuna untuk mengetahui dimana daerah spawning atau breeding ground nya daerah pemijahan tuna dari kami berusaha mengoleksi data dari tahun 1984 sampai dengan yang terbaru lalu bagaimana larva itu diidentifikasi kondisinya sampai dengan pada pemodelan backtracking yaitu kalau ada larva tuna yang umur 10 hari misalkan atau 20 hari itu ditarik garis mundur kira-kira 20 hari yang lalu itu berada di mana jadi kita bisa tahu larva yang 10 hari 10 hari yang lalu dalam bentuk telur itu berada di mana ini pendekatannya menggunakan pemodelan oceanography disini juga menarik bahwa masih di sekitar laut bandar jadi kami mendukung dari peraturan yang ditetapkan waktu itu oleh KKP walaupun ada kontradiksi dari masyarakat disini juga pembelajarannya dari perikanan lainnya bahwa di perikanan di negara lain juga sudah ada kawasan perairan pelagis kawasan konservasi perairan pelagis jadi selain ada konservasi yang seperti di wakatobi atau di taman nasional seperti karimun jawa ada lagi namanya pelagic protected area yaitu khusus untuk spesies pelagis seperti tuna ini juga tujuannya salah satunya adalah Indonesia ingin mencapai area konservasi sampai dengan 30 juta hektare kalau semua area yang dipesisi itu dijadikan area konservasi kemungkinan konfliknya akan lebih tinggi sehingga akan ada kawasan lain yang mungkin jauh lebih rendah konfliknya salah satu ide ini adalah kawasan konservasi perairan pelagis dari dari pembelajaran mengenai kawasan konservasi yang ada di bandar kami melakukan studi mengenai mengapa peraturan itu bermasalah gitu kan karena mendapatkan penolakan yang cukup tinggi salah satunya adalah karena kepatuhannya juga cukup apa ya masih ada pelanggaran walaupun teman-teman bisa lihat disini ada area penutupan lalu pada bulan Oktober sampai Desember kami melakukan studi mengenai dimana kapal-kapal itu berada gitu kapal-kapal yang besar menggunakan sinyal dari GMS ternyata mereka tuh berada di sekeliling area penutupan seperti itu jadi apa ya bisa dibilang patuh ya patuh tapi juga mereka menunggu spillover dari ikan yang ada di area penutupan jadi ini cukup menarik perilaku dari nelayan kapal-kapal penangkapan yang menangkap di peri-peri atau di sekeliling area penutupan seperti itu ini dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tapi yang menarik dari adanya peraturan ini adalah ternyata nelayan itu juga aktivitas penangkapannya cukup tinggi ini dilihat di grafik ada fishing hour atau jumlah jam untuk aktivitas menangkap itu semakin meningkat jadi adanya area konservasi itu juga tidak bisa semata-mata menurunkan tekanan penangkapan tapi juga nelayan ternyata menunggu di sekeliling area konservasi peraturan ini juga sempat dibahas oleh teman-teman dari Yayasan Lini karena tidak mengakomodir apa ada jadi disini ada kepulauan bandar ada pulauan pulau disini dan ada nelayan yang disitu sehingga kalau ini ditutup juga akses dari nelayan yang tradisional juga tertutup sehingga teman-teman dari Lini menggunakan seperti alat seperti GPS itu untuk melihat bagaimana mereka aktivitas penangkapan itu sampai dimana sehingga peraturan ini sudah diganti dengan Permen KP nomor 26 tahun 2020 jadi 5 tahun setelahnya diganti setelah mengakomodir dari teman-teman yang ada di pelau kecil ini dihormati hak-hak penangkapannya sehingga tidak ditutup seluruhnya jadi teman-teman tadi saya sudah mencontohkan beberapa mengenai dari such limitation lalu juga dari seasonal closure dari Tuna jadi untuk menuju perikanan yang berkelanjutan seperti itu lalu dari 4 ini apakah cukup nah sekarang KKP ada lagi namanya penangkapan terukur jadi saya menganggapnya ini adalah salah satu terobosan mungkin atau kelanjutan dari suatu kebijakan atau melengkapi peraturan yang sudah ada yaitu ada 2 di sini mengenai kuota dan terbatasnya perizinan atau membatasi perizinan salah satunya adalah yang saya contohkan yaitu yang kami kerjakan dengan teman-teman UNDP mengenai alokasi jumlah rumpon yang bisa dipasang di laut jadi studi ini dibiayai oleh UNDP untuk mengestimasi berapa jumlah rumpon yang bisa dipasang di laut Indonesia dengan jarak minimal 10 nautical miles tapi ini hanya berlaku untuk jalur penangkapan 3 mungkin teman-teman sudah tahu apa itu rumpon rumpon itu alat bantu penangkapan tuna jadi seperti pelampung lalu ada seperti agregator biasanya menggunakan daun kelapa di sini biasanya nelayan berjaga lalu ada kapal pursen yang datang dan tuna itu suka berkumpul di sekitar rumpon sehingga memudahkan nelayan seperti panen jadi tidak lagi hunting tuna tapi harses tuna karena sudah ada rumpon yang terpasang ini harus dicertifkan ini adalah semangat TKP untuk menuju penangkapan terupur jadi ditanya berapa jumlah rumpon yang bisa dipasang di Indonesia potensinya ada berapa salah satunya terminologi dari rumpon jadi kami bekerja di jalur 3 atau lebih dari 12 mil jadi hanya untuk rumpon yang mungkin untuk skala industri seperti itu disini kami menggunakan banyak data ada 28 jenis seragam data jadi mengenai kondisi di lautan itu seperti ada apa ya saya sebutnya seperti coupling gitu jadi ada di laut itu ada namanya jalur untuk kabel laut ada juga untuk area migrasi biota ada juga untuk pipa bawah laut lalu juga ada terumbu karang konservasi sampai dengan pertambangan zona militer jadi kami harus deal dengan ini semua untuk mencari daerah yang bebas dari konflik seperti itu lalu juga kami mereview mengenai peraturan tentang rumpon ada banyak sebenarnya lebih dari 12 peraturan direview sebenarnya rumpon ini bisa dipasang dengan kondisi yang seperti apa dan pemerintah pernah menerbitkan peraturan yang seperti apa salah satunya adalah minimal jaraknya adalah 10 nautical mile atau 18 kilo kurang lebih antar rumpon jadi dari sini kami mencoba memetakan cara spasial mulai dari alur pelayaran tidak boleh ada rumpon di situ alur pipa kabel ada migrasi biota batas 4 dan 12 mil untuk kabupaten dan provinsi lalu ada konsensi pertambangan konservasi batimetri semuanya sampai dengan gunung dan bukit laut semuanya di overlay jadi untuk menentukan dimana area yang bisa dipasang rumpon jadi kondisi laut Indonesia itu kurang lebih seperti ini coupling-caplingnya jadi ada ini ini belum semua sebenarnya tapi banyak sekali pemanfaatan laut dan disini kami coba menggunakan poligon yang 12 mil mungkin teman-teman yang suka dengan VAS itu juga mungkin tertarik dengan ini ini membebaskan area-area yang tidak boleh dipasang rumpon ini yang tersisa seperti itu lalu kami melakukan pertemuan kembali dengan teman-teman KKP untuk mengakomodir perikanan yang non-rumpon area penangkapannya ada di mana sehingga dilakukan proses namanya smoothing nah disini akhirnya ditemukan angka gitu angka yang sudah diterbitkan di Kepmen KP di Kepmen KP nomor 7 tahun 2022 mengenai alokasi rumpon alokasi rumpon di setiap WPP jadi ada kurang lebih totalnya ada 3.443 rumpon yang bisa dipasang di WPP nah disini jadinya teman-teman jadi sudah melihat tadi apa yang sudah terjadi ya mengenai zonasi ada biological kontrol lalu ada juga kuota kuota penangkuan sorry maksud saya adalah perizinan untuk rumpon disini banyak sains yang harus berkontribusi di belakang itu lalu saya kembali kesini semua yang dilakukan oleh teman-teman mungkin pemerintah ya KKP dalam hal ini kasus ini adalah memberikan namanya supply site management jadi di pemanfaatan sumber daya laut juga ada 2 manajemen yang dikenal saya saya dapatkan ini dari kuliah di CSF NGO yang berkonsen pada perekonomian sosial ekonomi pemanfaatan dari sumber daya perikanan ada namanya supply site management dan demand site management disini supply site management artinya dari input kita menyediakan supply itu harus diatur jadi ada suatu regulasi yang diatur oleh pemerintah untuk mengkondisikan suatu sumber daya agar tidak overfishing seperti itu contohnya tadi bisa dilihat ada peraturan mengenai ukuran tangkap area penangkapan sampai dengan jumlah rumpon tetapi lagi-lagi disini seolah-olah pemerintah itu mendikte dari perilaku nelayan dan sulit sekali di Indonesia kita tahu banyak sekali pelanggaran sehingga kadang-kadang adanya peraturan itu seperti percuma seperti itu jadi banyak sekali pelanggarannya dan sulit untuk dikendalikan seperti itu tapi ada juga manajemen yang dinamakan dengan demand set manajemen jadi disini berusaha mengubah dari behavior nelayan tapi caranya adalah mempengaruhi dari konsumen seperti itu contohnya jangan makan ikan yang ukuran kecil seperti itu jadi teman-teman mungkin yang concern dengan ecolabel seperti MSC ada doutin safe ini adalah bekerja di demand set manajemen bagaimana mempengaruhi nelayan tidak hanya semata-mata patuh pada peraturan yang mungkin tantangannya juga cukup sulit karena pengawasan di kita juga harus diakui cukup lemah tapi ada juga cara lain gitu namanya demand set manajemen jadi nelayan itu diajak untuk mengubah perilakunya secara tidak langsung karena contohnya kita hanya menerima ikan yang ukurannya segini misalkan rajungan yang karapasnya segini sehingga yang lain tidak diterima sehingga nelayan itu tidak lagi menangkap yang ikan yang kecil-kecil contohnya seperti itu atau mengubah alat tangkapnya tidak lagi menggunakan message yang cukup kecil seperti itu disini ekspektasinya adalah dari grafik ini ya dari suplai ini contoh yang terjadi di saat ini yang sedang terjadi di rajungan jadi saya harus hati-hati membaca grafiknya jadi pada demand yang pertama banyak ikan yang tertangkap lalu harganya tinggi karena suplainya melimpah lalu karena demandnya juga rendah sehingga harganya juga rendah ini harus hati-hati membaca grafiknya memang kadang yang terjadi adalah kebutuhannya tinggi ikannya tidak ada sehingga harga ikannya meningkat tapi disini yang terjadi biasanya seperti di perikanan rajungan yang sedang saya pelajari juga harganya jatuh dari 150 ribu menjadi 20 ribu karena permintaan pasarnya rendah karena tidak lagi menerima rajungan yang ukurannya kecil-kecil sehingga nelayan ini cukup stress juga sehingga disini harus diatur ketika ada permintaan tertentu dari pasar yang sustain jadi yang kita pengaruhi adalah pasarnya supaya mengubah perilaku dari nelayan dan harapannya lagi-lagi adalah perikanan yang berkelanjutan artinya stoknya tetap terjaga bahkan dengan TAC atau Total Allewable Cash ada kuota disini pun kalau ada intervensi di di mindset management harapannya adalah harga itu tetap terjaga atau minimal nelayan itu tidak terlalu jatuh harganya karena ada standarisasi harga yang diperlakukan dari pasar seperti itu dan kembali lagi ya disini teman-teman merefleksikan dari bagaimana penangkapan terukur atau perikanan berkelanjutan dari semua tools ini ada berapa nih kurang lebih enam ya yang diperlakukan di Indonesia saat ini namun jangan lupa ada juga namanya faktor eksternal tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah pengawasan lalu juga adanya perubahan iklim climate change kadang-kadang sains itu tidak tidak bisa mengikuti dari perubahan iklim ya seperti contohnya yang saya temukan adalah banyak sekali rajungan yang ditangkap ukurannya kecil-kecil tapi juga atau tuna yang ditangkap ukurannya kecil-kecil jangan-jangan karena adanya perubahan iklim gitu kan sehingga tingkat kematangan gonadnya juga dari spesies itu juga lebih cepat seperti itu ini yang harus di di apa namanya di akomodir ya dari sains itu sendiri dan juga tentunya dari penegakan aturan karena seberapa bagus pun peraturan atau sains yang dihasilkan policy itu tidak bisa apa ya tidak bisa berjalan mulus kalau tidak ada penegakan yang dilakukan dengan baik kesimpulan dari perikanan berkelanjutan di endless journey atau apa ya menurut saya ini proses yang tidak akan pernah berakhir karena selalu ada ruang untuk berkompromi melihat isu yang terkini seperti apa lalu pemerintah bertindak seperti apa seperti itu jadi perikanan berkelanjutan itu butuhkan integrasi antara sains dan policymaker tidak bisa seperti yang terjadi di Banda itulah policymaker-nya membuat kebijakan dulu baru sains menyusul kemudian jadi harus ada integrasinya dan juga mengenai penangkapan terukur ini juga harus hati-hati karena adanya zonasi dan kuota artinya butuh sains yang lebih advance untuk menentukan jumlah stok saat ini memang jumlah stok diyakini itu yang sudah yang terbaik dari Komnas Kajiskan lalu juga tapi juga harus hati-hati dalam dalam proses penangkapan itu juga apa namanya butuh pengawasan juga selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan contohnya di perikanan tunai itu sendiri setelah ada alokasi jumlah rumpon yang bisa dipasang di setiap WPP pasti nelain ini berebut untuk memasang rumpon sehingga siapa yang bisa memasang siapa yang tidak saya tidak ngerti nanti tergantung dari peraturannya itu sendiri lalu yang keempat saya lagi menegaskan bahwa setiap peraturan itu tanpa ada pengawasan itu ya kalau bahasa Ambon bilang itu parlente orang bilang itu percuma seperti yang terjadi di Pantura itu juga pembagian jalur alat tangkap itu juga tidak berjalan dengan baik termasuk dengan rumpon kalau mau teman-teman mungkin tahu jumlah rumpon itu sekarang ada banyak sekali ribuan saya tidak tahu persisinya tapi tidak terkontrol seperti itu lalu faktor eksternal tadi yang saya sebutkan seperti climate change juga harus mulai diperhitungkan karena situasi apa ya perubahan cukup cepat di lingkungan laut khususnya osonografi kadang bisa mengubah mengenai musim penangkapan juga seperti itu demikian dari saya mohon maaf jika terlalu panjang saya kembalikan ke moderator Mbak Kuski terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon dianjut dulu Mbak Kuski enggak mendengar suaranya cek cek ini terakhir sudah ada yang bertanya tapi harus kita terbisa dulu karena akan ada berbicara keluar Brio adalah Adhazina Adhina asalnya dari Makassar dan saat ini menjadi program Manager atropical landscape and specialty dan Brio juga akan memberikan materi masih terkait dengan berikan cukup khususnya mengenai pendataan jadi bagaimana pendataan ini memiliki barang yang sangat penting dan masing-masing institusi atau itu punya pendataan masing-masing jadi KKP punya pendataan kemudian NGO punya pendidiknya asentiasi bahkan industri pun punya nah keadaannya kemudian adalah selada padatai terkumpul selada padatai terseja selamat menikmati nah itu yang akan dikasih oleh Mbak Adil Sina Adil tanpa berpanjang kalah kepada Mbak Adil dan persiapan semua Halo Assalamualaikum suara saya terdengar gak ya dengar kak saya share screen selanjutnya oke selanjutnya kelihatan kelihatan ya kelihatan kok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua dalam keadaan sehat ya terima kasih Mas Biwit atas sharingnya itu menarik banget dari memang disitu dibilang mengenai perikanan terukur dan apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk menuju ke arah sana nah saya rasa sudah banyak ya yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia untuk mendukung perikanan berkelanjutan atau perikanan berkelanjutan nah izinkan saya berbagi dari perspektif di mana pihak eksternal atau non-government organization ikut membantu mewujudkan perikanan berkelanjutan oke nah sharing informasi sore ini itu kita mulai dengan pertanyaan why we need data kenapa kita membutuhkan data untuk membangun perikanan berkelanjutan apakah data itu penting banget dan data apa saja sih yang dibutuhkan tadi kan data yang dibutuhkan kayaknya udah dibahas ya sama Mas Wihwit tadi udah sangat ini nah tapi balik lagi kenapa sih kita bener-bener membutuhkan data itu hal ini tuh dipicu oleh banyak penelitian ya dimana banyak terjadi degradasi dalam dunia perikanan tangkap tingkat konsumsi yang semakin tinggi apalagi setelah ditemukannya kulkas jadi dulu orang-orang tuh agak sulit untuk bisa makan ikan misalnya nih kayak saya di Bogor ikan tuh ada di pesisir-pesisir nah sekarang dengan adanya cold chain cold supply chain itu sampai orang-orang di gunung pun juga bisa mengonsumsi sumber protein ikan padahal dulu kita gak bisa menyimpan ikan tuh dalam waktu yang lama nah karena kebutuhan orang semakin tinggi terhadap ikan hal ini yang membuat intensitas penangkapan perikanan juga semakin tinggi dan ditambah kurangnya monitoring alat tangkap yang tidak ramah lingkungan cara tangkap yang destruktif dan lain sebagainya membuat perikanan kita itu semakin menurut sebuah penelitian yang saya kutip dari laporan Mikin sih pada tahun 2019 dia bilang bahwa sekarang tuh dibutuhkan upaya sampai 5 kali lipat untuk menangkap jumlah ikan yang sama dengan yang ditangkap pada tahun 1950 jadi bisa dikatakan bahwa target spesies yang kita inginkan ini semakin langka oke lanjut eh salah oke saya pakai yang di sana salah nih salah salah aturan maaf maaf oke karena itulah melihat hal itu pemerintah Indonesia menjawab dengan pasal 3 undang-undang nomor 31 di tahun 2004 lalu diganti dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 mengenai perikanan dimana ada proses integrasi dalam pengumpulan informasi analisis perencanaan konsultasi pembuatan keputusan alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan kukuh nah dimana hal ini tuh dilakukan pemerintah agar kita tuh mencapai tujuan perikanan tangkap yaitu ada sembilan ya meningkatkan kesejahteraan layan kecil meningkatkan pendapatan negara dengan adanya perikanan terukur terus mempromosikan perluasan kerja dan lapangan kerja meningkatkan ketersediaan sumber protein terus mengoptimalkan pengelolaan meningkatkan produktivitas meningkatkan ketersediaan dan menjamin kelestarian sumber daya ikan nah ini kan banyak banget nih yang harus dicapai mana sih cara mencapainya pengelolaan perikanan pengelolaan perikanan untuk menuju perikanan berkelanjutan inilah yang dibutuhkan yaitu pengumpulan informasi adanya analisis udah ganti belum? pengumpulan informasi ada analisis perencanaan ada konsultasi pembuatan keputusan sampai mendapatkan keputusan yang tadi dijelaskan sama Mas Wiwit terus adanya alokasi sumber daya ikan implementasi dan penegakan peraturan undang-undang ini yang juga harus ditegakkan untuk mencapai kelangsungan sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati nah lalu masuk kenapa sih kita tuh butuh data yang baik atau we need a good data kalau tidak ada data kita tidak punya analisis yang bisa kita lakukan ketika tidak ada analisis tidak ada management atau precaution sedangkan jika kita punya data tapi buruk ya paling tidak kita bisa melakukan analisis namun penuh dengan ketidakpastian tapi kita masih bisa bikin precaution management jika kita punya data yang baik kita bisa mendapatkan analisis dari informasi yang telah kita punya kita bisa membentuk management yang lebih baik bisa membuat harvest strategy harvest control rules dan reference point untuk perikanan yang berkelanjutan jika semua ini tercapai kita bisa kita memiliki peluang yang lebih baik untuk menuju ke sustainable fisheries apalagi tadi yang Mas Wibid jelaskan saat ini pemerintah Indonesia juga sedang membutuhkan sedang dilaksanakan perikanan terukur dimana pemerintah nantinya membutuhkan data di sektor-sektor sebagai berikut yang lagi disebutkan sama Mas Wibid tadi ada area penangkapan ikan jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi musim penangkapan jumlah dan ukuran kapal jenis alat tangkap pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan penggunaan ABK lokal supply pasar domestik dan ekspor ikan juga harus dilakukan di pelabuhan WPP yang telah ditetapkan jadi di dalam gambar saya sedang tampilkan itu ada kuota-kuota dan zonasi-zonasi yang tadi sudah disediakan Mas Wibid mengenai perikanan dan juga jumlah pelaku usaha dengan memperlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu jadi ini data yang harus disediakan ini banyak banget gimana untuk mendapatkan data ini nah jadi dibutuhkan banyak kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai perikanan terukur ini untuk logbook logbook ini adalah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan data perikanan fungsi NGO sendiri itu kita lebih kepada kegiatan pendampingan logbook kepada nelayan kecil di bawah 10 GT jadi kalau data 10 GT sudah bisa disebut small scale lagi serta uji coba penerapan e-logbook jadi fungsinya eksternal pihak eksternal itu untuk ikut mendampingi nelayan nelayan kecil dimana saat ini dimana saat ini sudah banyak organisasi pemerintah maupun NGO mengambil data perikanan misalnya yayasan masyarakat dan perikanan Indonesia kita mengambil data tengah lalu ada yayasan konservasi alam mengambil data ada rare Indonesia mengambil data small scale ada YKL yang yayasan konservasi laut yang bekerja sama dengan Blue Ventures mengambil data burita ada juga asosiasi pengelola rajungan Indonesia dan EDF Environmental Defense Fund mereka mengambil data rajungan atau Blue Swimming Crap sedangkan untuk pihak internal sendiri itu juga banyak misalnya DCPTSDI membuat sistem informasi izin layanan cepat adanya off-rever terus ada SIMKADA ada Kusuka itu untuk pelaku usaha SIMKADA itu untuk informasi kapal di daerah CPP itu untuk pelabuhan selama mengambil data di lapangan NGO itu punya beberapa jenis atau tipe pengambilan data misalnya yang dilakukan oleh MDPI pendataannya itu yang dilakukan oleh YKAN pendataan itu dilakukan secara mandiri oleh melayan jadi YKAN itu bekerjasama dengan 44 nelayan di berbagai 400 nelayan di berbagai daerah untuk membayar mereka mereka itu nanti akan masukin datanya kalau yang MDPI itu melakukan pendataan dengan enumerator selain itu perbedaannya lagi adalah nelayan dibayar ketika mereka melakukan pengambilan data dan ada juga enumerator jadi menggunakan enumerator yang dibayar setiap bulannya dan verifikasi ini bisa menggunakan resi penjualan dimana nanti setiap kali nelayan menjual ikan kepada pengkulnya nanti kita cek resi penjualannya apakah sudah sesuai dengan data yang dimasukkan oleh nelayan atau berdasarkan catatan enumerator yang selalu turun setiap hari ketika nelayan memiliki hasil tangkapan nah posisi NGO itu selama saya bekerja di NGO saya melihat posisi NGO ini lumayan bagus ya kita itu bisa ikut mendukung data perikanan itu membantu pemerintah dalam memberikan data yang baik tapi ya permasalahan yang terjadi saat ini adalah kita memiliki format pendataan yang berbeda-beda antara satu sama yang lain yang paling kecil paling mudahnya itu data tanggal ada yang tanggal duluan ada yang bulan duluan salah satu yang sudah pernah kita rumuskan sama-sama itu kita pengennya ada format yang sama jadi format yang sama ini bisa digunakan karena ada format yang sama datanya ini juga bisa digunakan secara bersama-sama selain itu adanya kode etik antar lembaga jadi ketika misalnya sudah sama-sama mempublikasikan data harus ada kode etik yang bisa disepakati antara pemerintah atau sesama NGO yang paling rame itu soal data adalah mengenai data sharing dan data security walaupun sebenarnya negara menjamin ya ke apa namanya data ada di undang-undang nomor saya lupa undang-undangnya jadi memang ada kerahasiaan data nah tapi ini yang harus dibicarakan juga karena di zaman sekarang data security dan data sharing itu menjadi hal yang concern bersama nah yang bisa juga didorong untuk NGO bisa sama-sama memiliki format yang sama itu adalah donor driven dimana lembaga-lembaga donor tiap NGO itu menyebutkan minimum requirement dalam pengambilan data misalnya pemerintah butuhnya ini nih yaudah NGO bikin ini aja sehingga tiap lembaga itu memiliki standar minimum yang jelas untuk membantu tercapainya si harvest strategi harvest control rules reference point untuk tercapainya di kanan yang berkelajutan itu sih dari saya kalau dari sisi NGO mungkin tadi karena udah banyak banget yang dibahas sama Mas Bebit dan itu hampir semua ya sama-sama data juga gimana Mas Bebit oke mungkin itu dari saya terima kasih saya kembalikan lagi ke Mbak Puspi baik terima kasih Pak Adlin Laptop saya emang agak agak cek sama terima kasih Mbak Puspi enggak kedengeran suaranya cek 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 ya kedengeran ya terima kasih Mbak Adlina tadi presentasi yang sangat menarik dan kita masih punya pembicara ketiga jadi pembicara ketiga ini adalah beliau saat ini sedang sedang mengerjakan dan hancur tersebut SD-nya di wakening universiti saya sedikit bacakan pendidikan beliau beliau menamatkan SD-nya di Universitas Brawijaya Malang bidangnya adalah bididaya perairan kemudian melanjutkan ke institut pertanian Bogor untuk program master di bidang ilmu asya kalser kemudian oh dan itu adalah program kerjasama dengan Sun University di Belgium untuk bidang yang sama asla kalser dan kemudian saat ini beliau sedang set 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 sekarang sudah jelas terima kasih Nah, beliau nanti akan memberikan pemaparan mengenai sustainable aquaculture. Kira-kira bisa enggak aquaculture ini menjadi alternatif bagi perikanan panas? Pada Mbak Tina, kalau akan ada kesempatan. Terima kasih. Yang itu enggak ada kesini kali? Enggak bisa? Kalau itu jasar dikit, enggak ada kesini. Oke, oke, oke. Itu di jasar dikit, enggak ada kesini. Gak apa-apa sih, dari sini aja. Sudah terlihat belum powerpoint-nya ya? Sudah. Ini dari laptop sini atau sini? Sama, kalau bisa. Sama. Oke. Oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat sore untuk yang sedang berada di Indonesia. Semoga sehat selalu ya. Saya dengar koronanya naik, di sini juga naik sebenarnya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat. Kita santai aja ya ini karena pembicara terakhir. Dan sebenarnya konsepnya agak beda dari dua pembicara lainnya. Mengenai Sustainable Aquaculture. Untuk hubungannya dengan Sustainable Fishery, seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh moderator, Mbak Puspi, bahwa pertanyaannya adalah apakah aquaculture ini adalah sebuah solusi untuk perikanan. Ataukah kita bisa berjalan seiringan atau harus menggantikan secara penuh. Mohon maaf ini kalau ada yang dari orang fisheries ya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, kita lanjut. Oke, mungkin yang pertama, nama saya Priyana Vina Siam. Saya dosen saat ini di Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Bogor. Saat ini juga sedang menempuh studi di Waheningan University and Research. Program studinya, PhD in Animal Science. Sebenarnya cuma konsentrasinya di aquaculture and fisheries. Sebelum kita mulai, mungkin definisi aquaculture itu sendiri ya. Kalau berdasarkan FAO, aquaculture itu merupakan kegiatan farming, aquatic organisms. Dan ini meliputi ikan, ada molusca, ada crustacea, dan aquatic plants atau tanaman air. Sebelumnya mohon maaf, ini karena powerpoint-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan kemukakan dalam bahasa Indonesia. Jadi intinya aquaculture itu seperti peternakan, tapi hewannya ini hewan-hewan aquatic. Dan bukan hanya hewan, tapi juga rumput laut juga masuk di situ. Jadi apapun yang ada di dalam air berbau aquatic, itu kita bisa masukkan ke dalam kegiatan aquaculture. Nah, karakteristik si aquaculture ini sendiri apa? Berdasarkan FAO, dia adalah farming ya, yaitu kegiatan budidaya. Yang kedua, harus ada intervensi dari manusia, bahwa manusia itu harus melakukan suatu perlakuan supaya ikannya tumbuh. Ini agak mendengung, benar-benar masih jelas. Yang ketiga, ada produksi. Jadi tujuannya memang untuk meningkatkan produksi. Yang keempat adalah ada beberapa aspek manajemen yang harus dilakukan, misalkan pada tebar, misalnya kegiatan menebar ikan di kolam, kemudian memberi makan, terus juga vaksin misalnya. Jadi dari keempat aspek ini harus ada, sehingga bisa dikatakan sebagai kegiatan aquaculture. Nah sekarang kalau dari dua pembicara tadi, ngomongin mengenai terikanan, sebenarnya apa yang membedakan dua kegiatan ini? Kalau aquaculture, di bahasa Indonesia adalah perikanan budidaya, jadi menghasilkan ikan melalui kegiatan budidaya. Kalau fishery, seperti Mas Wiwit dan Adelina tadi kemukakan, adalah perikanan tangkap, yaitu menghasilkan ikan dengan kegiatan menangkap dari laut. Jadi dua kegiatan ini beda dalam hal bentuk kegiatannya. Ini adalah global trend dari FAO 2020. kita bisa melihat bahwa trend dari capture, capture ini adalah perikanan atau perikanan tangkap, stabil dari tahun ke tahun, saya kurang paham. Mungkin bisa dari produktivitas perairannya sudah semakin rendah, sehingga jumlah produksinya akan semakin rendah, atau juga ada extinction atau kelangkaan ikan yang ada di laut, sehingga menurun produksinya. Tapi kalau kita lihat di trend aquaculture, dia semakin ke sini, arahnya semakin tinggi. Jadi kegiatan produksi ikan melalui kegiatan budidaya oleh manusia itu, trendnya semakin tinggi, sedangkan penangkapan di laut itu stabil. Maksudnya mungkin akan turun, tapi kita belum tahu. Ini data terbaru yang saya dapat. Selanjutnya, apa sebenarnya sustainable aquaculture atau aquaculture berkelanjutan? Kalau tadi dua pembicara ini mengemukakan tentang perikanan terukur, karena memang itu yang sedang digalakkan oleh Indonesia saat ini. Kalau di aquaculture sendiri, kita masih pakai aquaculture berkelanjutan atau sustainable aquaculture. Nah, sebenarnya agak luas definisinya apa itu aquaculture berkelanjutan. Tapi kalau bisa di-breakdown menjadi tiga pilar, at least itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah environment sustainability. Jadi secara harus berkelanjutan untuk lingkungan. Jadi tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh ada polusi, tidak boleh ada degradasi kualitas lingkungan. Yang kedua, dia harus berkelanjutan secara ekonomi, yaitu bahwa harus viable ini usaha ini. Kalau misalnya lama-lama rugi, buat apa ada usaha ini? Yang ketiga, social and community sustainability. Dan ini meliputi adanya misalkan kesehatan manusia di situ, harus sustainable dengan budidaya. Artinya dengan kata singkat, bahwa ketika kita makan ikan yang hasil budidaya, dibandingkan ikan yang di alam, itu ikan budidaya tidak menyebabkan misalnya racun atau penyakit di dalam tubuh manusia. Nah, itu dikatakan sustainable secara sosial dan community. Nah, tentu saja apapun kegiatannya, selalu ada criticism. Harus ada kritik, ada yang harus diperbaiki. Nah, kalau benar-benar terlihat di sini, ada beberapa hal. Ini dari perikanan budidaya yang di laut. Kita lihat ini ada net jaring di dalam laut, ditaruh jaring, mengapung, ditaruh ikan di dalamnya, sehingga ikan itu masih merasa, ini tuh habitat dia. Jadi, dia bisa tumbuh. Nah, ini disebut keramba jaring apung. Nah, di keramba jaring apung sendiri, ini banyak sekali kritik. Ini nggak dengung ya? Bisa ya dengung? Jadi, misalkan ini kalau kita lihat dari point of view environment ya. Jadi, di sini dikritik mengenai penggunaan herbicida untuk misalnya parasit, kemudian penggunaan drug seperti antibiotik, terus juga di sini kita lihat ada sedimentasi di bagian bawah ya, dari sisa-sisa pakan dan fesis atau kotoran ikan yang dipihara di atasnya. Sehingga orang lingkungan berkata bahwa oke, aquaculture itu sebenarnya malah merusak instead of memelihara laut, gitu. Kemudian ada juga yang lain, problemnya akan saya kembangkan selanjutnya, tapi yang dapat kita lakukan atau kita tawarkan adalah pendekatannya melalui pembangunan berbagai sistem yang mengarah pada sustainable aquaculture. Masalah lain dari aquaculture adalah fish in, fish out index. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat di angka-angka yang ada di merah ini ya, itu menunjukkan berapa banyak ikan hasil tangkapan di alam yang dipakai untuk jadi pakan ikan aquaculture. Jadi, misalkan ada ikan rucah nih, misalnya ikan teri yang nggak dipakai manusia, itu akan dimasukkan ke perusahaan pakan ikan diproses jadi pelet. Nah, pelet diberikan kepada ikan yang dibudidaya. Jadi, pada intinya ikan memberi makan ikan. Nah, semakin ke arah, semakin tinggi, artinya semakin banyak ikan di alam berdasarkan hasil tangkapan yang akan dimasukkan ke industri pakan budidaya ya. Contohnya ini, kita lihat nih, 0,02 itu untuk carbs atau ikan mas, sejenis ikan mas. Artinya apa? Artinya dia sangat sedikit sekali mengkonsumsi ikan yang ada di alam. Tapi kalau kita lihat 2,98 ini untuk eel, jadi eel itu adalah sidat, artinya dibutuhkan 2,98 kilogram ikan liar ya, atau ikan yang berdasarkan hasil fishery untuk memberi makan 1 kilogram ikan budidaya. Untuk menghasilkan 1 kilogram, kita butuh hampir 3 kilo ikan. Nah, ini semakin tinggi, sebenarnya ikannya semakin enak kalau dilihat ya. Ini marine fish, ikan-ikan laut, ini proteinnya tinggi, lebih gurih, dia makan ikan, karena dia harus makan protein juga. Dan semakin kecil nilai indeksnya, itu semakin tawar biasanya. Ikan-ikan tawar, ikan-ikan herbivora, seperti di sini ada tilapia, tilapia ini ikan nila, carbs ini ikan mas, ikan lele di sini juga rendah, karena bisa dikasih makan ini ya, sampah domestik ya, kayak misalnya sisa-sisa makanan dari rumah, mereka bisa. Jadi ini salah satu masalah yang menjadi kritik dari aquaculture, bahwa sebenarnya 0-0 juga gitu. Ikan diambil dari alam, kemudian diberi makan. Nah, tapi dengan adanya masalah ini, kita akan buat suatu mekanisme untuk memperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah feed pellet dependency, artinya bahwa kegiatan aquaculture itu sangat bergantung pada pakan buatan. Kalau zaman dulu, kolam-kolam itu yang ada di Indonesia, dia pakai pelangton untuk kasih makan ikannya, karena dia nggak mau introduce pellet, nggak usah beli pakan. Tapi semakin ke sini, semakin budidaya itu bergantung pada pakan yang diproduksi oleh perusahaan. Kenapa? Satu, pelangtonnya udah nggak tumbuh, udah tercemar. Kedua, airnya udah nggak bagus untuk fangton, sehingga harus makan junk food istilahnya, junk food untuk ikan. Nah, kita lihat trennya di sini ada dua jenis ikan yang saya contohin ya. Di sini ada ikan-ikan air tawar, di kolom bagian atas, terus juga ada salmon. Salmon ini ikan laut. Kita lihat persentase ketergantungan terhadap pakan dari tahun ke tahun. Untuk ikan air tawar, dia untuk 2025 hanya 60 persen mengandalkan pakan dari industri. Sedangkan untuk salmon, ikan laut, yang proteinnya harus tinggi, makanannya, di 2025, bahkan dari tahun 2000, dia udah 100 persen menggunakan pellet dari industri. Jadi memang sebelum, akuakultur sebelum kita berhasil memproduksi ikan, itu banyak sekali sektor yang harus jalan di sini. Ada pakan, ada juga nanti misalnya antibiotik, kalau dulu masih pakai antibiotik, kemudian juga ada treatment air. Banyak sekali yang harus disiapkan untuk akuakultur. Nah, sekarang bagaimana sih akuakultur itu bisa menuju ke arah berkelanjutan. Salah satu di antaranya adalah dengan mengembangkan beberapa sistem budidaya yang mengaplikasikan bioengineering, jadi ini teknik dengan menggunakan biologikal aspek gitu. Jadi misalnya pakai bakteria atau pakai plankton. Nah, di antara sistem itu ada tiga yang cukup sedang in saat ini di dunia. Yang pertama adalah biovlog, yang kedua adalah RAS atau Recirculating Aquaculture System. Yang ketiga adalah IMTA, yaitu Integrated Multitrophic Aquaculture. Oke, satu persatu biovlog system sekarang. Nah, biovlog system sendiri itu air, kalau dilihat ya airnya jelek banget sih, warnanya coklat gitu. Tapi sebenarnya itu sangat nutritious buat ikan. Kenapa? Karena di dalam yang coklat itu ada banyak sekali plankton, bakteria, kemudian jezo plankton di situ. Ini sebenarnya airnya sehat. Cuman mungkin kalau orang Eropa ngelihat ya ikannya dibujidayakan dengan air gini, kayaknya enggak, enggak. Ini toxic mungkin. Nah, biovlog sendiri itu adalah bidang saya untuk PSD saya di UR ini ya. Jadi saya sedikit banyak ketahulah. Nah, konsepnya sebenarnya dibalik air kotor itu sangat jelimet. Ini secara simpel aja. Di bagian kiri kita lihat ada biovlog teknologi, sedangkan di kanan ini adalah yang tradisional. Kalau di tradisional, ada sampah, sampah. Kalau saya bilang sampah di aquaculture, berarti itu kayak amonia, kemudian juga kotoran ikan, urin ikan, Nah, kalau di kolam yang tradisional, dia simply, oke, biarin fitoplanktonnya tumbuh, kemudian fitoplankton, dan zooplankton itu akan menjadi makanan ikan. Nah, kalau di biovlog, sebelum dia menuju fitoplankton, kita tumbuhkan bakteri di situ. Jadi si sampah-sampah ini harus didegradasi oleh bakteri, ditumbuhin bakterinya, supaya lebih cepat degradasinya. Karena kalau kita bandingin, tradisional dan yang saat ini, itu jauh berbeda dalam pada tebar. Jadi kalau zaman dulu, misalnya 1 meter persegi, hanya dikasih 10 ikan, kalau sekarang karena ngejar biaya dan ngejar profit, dia akan bisa sampai seribu, bahkan seribu ekor ikan per 1 meter persegi. Nah, kalau misalnya semakin banyak ikan, semakin banyak sampah, otomatis sampahnya itu harus didegradasi secara cepat, makanya biovlog itu, bakteri yang ada di biovlog itu sangat dipercepat tumbuhnya. Mungkin sedikit saya detilkan ke sini, kalau misalnya pakan ikan, itu karbon berbanding nitrogennya itu sekitar 7 sampai 8 ya. Nah, kemudian ketika dikasih makan, si udangnya ini menghasilkan fesis dan kotoran. Nah, dengan metode biovlog ini, kita akan kasih tepung sebenarnya, simpelnya. Kita kasih tepung dalam air, jadi abis dikasih makan, ikannya kasih tepung, itu bisa dari cornstarch, atau tapioca, atau lain sebagainya, atau bisa juga dalam bentuk molase, dan dikasih air, atau oksigen yang sangat pencang, supaya si bakterinya ini tumbuh. Nah, untuk apa sih sebenarnya si tepung-tepung itu? Untuk memberikan karbon kepada bakteria. Jadi, si bakteria ini punya energi. Nah, disitulah makanya disebut bioengineering, karena kita memanfaatkan bakteria untuk aquaculture sustainable ini. Jadi, dalam biovlog, karbon berbanding nitrogen yang harus masuk ke dalam air, itu harus 15-20. Jadi, kalau feed biasa itu 7-8, dikasih karbon lagi sampai 15-20. Nah, dan tidak ada pergantian air, sehingga semua sampah itu diganti di proses menjadi biovlog. Kemudian, biovlognya sendiri akan dimakan nanti oleh ikan atau udang, sehingga produksi dapat meningkat. Dan petani dan nelayan, sorry, pembudidaya pasti happy. Nah, yang kedua adalah recirculating aquaculture system. Nah, ini yang umum di Eropa. Ini yang canggih, di Indonesia belum ada, kenapa? Karena terlalu mahal dan nggak perlu. Dan karena Indonesia itu temperaturnya cukup stabil setiap tahun, jadi dia nggak perlu indoor. Outdoor aja cukup. Kalau misalnya di Eropa, karena dia punya 4 musim, agak susah kalau misalnya mau produksi tiap tahun. Makanya dia akan indoor. Nah, indoornya ini mereka kembangkan recirculating aquaculture system. Dan ini full listrik ya. Jadi, kalau dilihat ini oksigen dari listrik, kemudian airnya dibersihkan pakai listrik, temperatur atau suhu itu dikontrol pakai listrik, semuanya listrik. Bahkan ke temperatur yang ada di udara, bukan hanya di air, itu diatur juga. Jadi, ini benar-benar full listrik. Dan bagusnya Eropa itu stabil listriknya, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin satu hari atau dua jam aja mati ini listrik. Itu satu kolom bisa mati semua sih. Karena nggak ada oksigen masuk kalau pakai sistem ini. Agak rumit ya. Tapi pada intinya kalau recirculating aquaculture system itu adalah sampahnya si atau buangannya si ikan itu akan disaring, kemudian yang padatnya akan dibuang, tapi airnya itu akan diresirkulasi. Caranya sama, dia akan membuhin bakteri di sini, cuman bakterinya beda, bakteri nitrifikasi, nanti amonia, nitrat, nitrit akan dirubah, diserap, akhirnya airnya akan clean lagi. Tapi bedanya kita harus siapin air banyak di sini, karena yang padat seperti fesis itu dia buang. Jadi, dia cleaning air, tapi tidak meng-cleaning fesis. Kalau tadi bioflok itu fesis semua itu akan dirubah. Itu bedanya. Ini tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah integrated multi-trophic aquaculture system atau IMTA. ini agak beda. Kenapa? Karena dia, karena kita akan mengkultur atau memberidayakan berbagai jenis species yang beda di tingkat multi-trophic, beda tropic levelnya. Dan prinsipnya gini, sampah atau fesis dari suatu organisme itu adalah makanan bagi organisme lain. Jadi, yang dilakukan adalah mengkultur berbagai jenis. Misalnya, ada ikan carnivore, terus juga ada ikan herbivore, dibudidayakan dalam tempat yang sama, dipisahkan melalui net misalnya, atau bisa diceburin sama-sama, dua jenis ikan berbeda. Atau juga dengan membagi-bagi petakan kolam, jadi air itu tetap dialirkan, tapi petakannya berbeda. Nah, prinsipnya ikan akan menghasilkan sampah, kemudian sampah akan diurai oleh detritus, kemudian ada jenis-jenis organisme yang dapat memanfaatkan sampah nih, misalnya kayak di sini si urcin ya, apa ya, teripang, teripang gitu, kemudian rumput laut biasanya juga dipakai, jadi biasanya ada banyak sekali jenis organisme, yang satu menghasilkan fesis, yang satu nyerap amunianya, yang satu makan zooplanktonnya, yang satu makan fitoplanktonnya, jadi banyak sekali, ada alga di sini, ada si urcin, ada juga ikan, ada kerang-kerangan karena dia nyerap, kemudian fitoplankton dan zooplankton juga dikumbuhkan, jadi intinya tidak ada sampah yang terbuang dengan beberapa banyak jenis spesies, contohnya ini, ini ikan, ketika ikan keluar nih, fesisnya ke sini akan dimanfaatkan oleh hewan-hewan yang ada di dalam, di bottom atau di bawah, kemudian nanti akan diserap juga oleh beberapa alga, di sini juga ada rumput laut, jadi benar-benar semua nutrien akan dimanfaatkan untuk spesies yang berbeda-beda. Nah sekarang bagaimana sebenarnya aquaculture di Indonesia, ini saya mengambil data dari KKP yang terbaru di tahun 2020, kita lihat budidaya perikanan di Indonesia itu masih didominasi oleh spesies air tawar, 69 persen. Untuk air laut, seperti tadi Adlina dan Mas Wiwit kemukakan kebanyakan spesiesnya laut ya, penangkapan itu, nggak ada, jarang yang spesies air tawar, nah itu kita masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Kemudian air payau, payau ini antara laut dan tawar, nah biasanya kayak udang, ikan bandeng, gitu. Di situ dimasukkan atau dikategorikan payau, itu juga masih sangat kecil, jadi memang dominasi budidaya ini di ikan air tawar yang ada di daratan, bukan di laut. Nah ini data dari KKP, saya lihat bahwa untuk budidaya air laut masih di, masih paling banyak dihasilkan oleh Sulawesi ya, kemudian kalau untuk payau juga Sulawesi, dan untuk tawar kebanyakan di Jawa. Nah ini mungkin terkait dengan kontur wilayah, banyak atau tidaknya perairan laut, misalnya yang bisa digunakan untuk budidaya, atau juga dengan kultur masyarakat. Misalkan di Sulawesi itu orang kebanyakan tidak akan makan, jarang makan ikan air tawar gitu. Kalau di Jawa mungkin sangat populer, jadi banyak dibudidayakan. Jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi sampai akhirnya berbeda-beda nih produksinya antar wilayah. Nah beberapa limitation dari atau keterbatasan dari kegiatan budidaya aquaculture adalah satu teknik, jadi belum semua ikan yang disukai masyarakat itu diketahui cara budidayanya. Yang kedua resource, tentu saja kayak air, kemudian juga tempat, environment-nya juga mendukung atau tidak, kemudian kalau faktor lain ada dari harga, dari market demand, ada juga current policy. Dan untuk budidaya perikanan sendiri yang saya dengar belum banyak bank yang mau memberikan bantuan modal untuk usaha ini. Sekarang kembali ke pertanyaan, apakah aquaculture ini dapat mereplace fishery? Saya akan menjawabnya berdasarkan data. Ini yang saya lihat dari FAO trennya bahwa untuk fishery, ini semua fishery, yang berwarna oranye ini adalah marine atau dari air laut, dia sangat tinggi sekali, sedangkan kalau yang inland atau yang ditawar atau di darat, dia itu rendah dibandingkan yang laut. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kalau untuk ikan-ikan yang ada di air tawar di daratan, kita bisa mereplace atau bisa jauh menggantungkan produksi pakai aquaculture, tapi kalau ikan laut, terutama di Indonesia, karena belum banyak teknik dan juga spesies yang bisa di budidaya, jadi mungkin belum bisa secara maksimal untuk menjadi solusi untuk fisheries. Terima kasih, saya ucapkan kepada seluruh panitia dan penyelenggara, di sini ada PCI NU Belanda, PPI Wakeningan, NUVIC Neso, IPB University, dan juga Wahlingan University. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan, Mbak. Dari sini aja, aku buka ya. terima kasih Mbak Vina atas presentasinya, tadi pemaparan yang sangat menarik, melengkapi dua pembicara yang sebelumnya, karena dua pembicara sebelumnya khusus membahas mengenai perikanan tangkap, maka Mbak Vina melengkapi dengan membahas mengenai perikanan budidaya. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab, dipersilahkan kepada para yang on the spot ataupun online, bagi yang ingin bertanya, silahkan boleh racing hand, kalau yang on the spot boleh juga langsung di sini kita punya Mbak Vina menggo. Sudah ada yang mengangkat tangan, ini ada Pak Eko Nugroho, silahkan Pak, bisa langsung disampaikan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Kedengeran, Pak. Baik. Ya, saya ingin bertanya pada bicara pertama ke Mas Wiwit. Mas Wiwit ini legenda waningen ini sebetulnya. Sudah lama nggak ketemu dan ketemunya di sini, online juga. Baik, terkait dengan penjelasan dari Mas Wiwit tadi ada apa namanya, zona penutupan di daerah Laut Banda. Dan juga terkait data bahwa penangkapan ikan di Indonesia dan Filipina itu ternyata ukurannya lebih kecil dibanding di negara-negara lain. Nah, pertanyaan saya, kenapa ini bisa lebih kecil? Apakah memang ukuran ikannya di Indonesia memang lebih kecil atau dia memang pada fase masih pertumbuhan? Itu yang pertama. Atau yang kedua apakah karena nelayan-nelayan kita itu memang mampunya hanya menangkap yang ikan kecil? Tidak bisa ikan yang besar. Itu pertanyaan. Nah, terkait dengan ikan. Saya rasa ikan-ikan public goods ya. Dia yang geraknya sangat dinamis. Artinya dia tidak menetap di satu tempat tapi dia bergerak terus. Nah, tadi ada disebutkan bahwa di daerah Banda itu banyak ditemukan larva larva tuna atau apa gitu ya. Sedangkan disitu nelayan tradisional itu dibatasi dia tidak apa tadi karena zonasi tadi konservasi setelahnya atau apa itu dia tidak bisa memancing disitu. Nah, sehingga saya melihat ini kan sebenarnya public goods yang kalau menurut teorinya Herdin itu tragedy of the commons itu kan jadi kalau bukan saya yang mancing ini nanti orang lain yang angkar mancing sehingga mau tidak mau mereka terpaksa ada over fishing disitu ya. Nah, apakah ini yang menyebabkan apa namanya ukuran ikan yang ditangkap di Indonesia itu di jauh-jauh gitu ya. Sehingga jangan-jangan nanti ketika di Banda itu dia masih kecil ketika gede dia lari ke Australia atau ke Madura gitu sehingga nelayan di Madura atau Australia yang diuntungkan gitu. Nah, itu yang saya bagi saya orang awam jadi pertanyaan di situ. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Monggo, Mas Wiwit bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Pak Eko, ketemu lagi. Ini Pak Eko juga salah satu back legend ya. Kalau main bola di Wageningen itu Pak Eko itu selalu jadi andalan kalau main bola. Tadi pertanyaannya bagus Pak. Memang, selalu ada pertanyaan kenapa sih tuna di Indonesia atau Filipina ditanggapnya selalu lebih kecil gitu. Memang ada waktu itu saya sebutnya itu seperti video propaganda dari WWF lah saya bilang gitu. Karena negara kita tuh ada namanya Coral Tegel Center ya. Jadi, dianggap seketika karang dunia tempat bertelur ikan. Nah, di situ salah satunya adalah tuna. Nah, tempat bertelur memijah seperti di bandah ketika belum besar sudah ditangkap gitu. Tetapi kalau tidak ditangkap nah, masalahnya di situ bandah ini eh, tuna ini kan migratori ya Pak bener tadi sampai kemana-mana. Kalau nggak ditangkap sekarang Mas nantinya nangkap negara lain gitu kan. Sehingga perlu ada namanya kompensasi kadaran seperti itu. Kalau kami tidak menangkap yang kecil-kecil ini kami harus ada kompensasi dong gitu. Ini yang nanti ada namanya fair trade. Mungkin Mbak Adlina itu bisa kasih penjelasan juga nih. Apa nih fair trade itu kan? Karena tangkapan nelayan di buru yang gede-gede itu bisa sampai ke Amerika tapi dengan harga yang premium. Dan mereka memilih tidak menangkap yang kecil-kecil menangkap yang gede-gede aja deh supaya bisa dijual ke internasional. Tapi balik lagi Pak banyak teori yang menyatakan memang benar di Indonesia khususnya Laut Banda itu memang daerah pemijahannya tempat bertelurnya tuna gitu. Nah yang tadi peraturan penutupan itu benar Pak Permen KP nomor 4 2015 itu sempat diprotes karena menutupnya itu benar-benar menutup sekalian Kepulauan Bandanya di situ sebenarnya ada nelayan lalu juga yang paling penting waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan ikan di Ambon atau seperti di Kendari itu juga punya apa ya namanya UP unit pengolahan ikan gitu di Banda tetapi tidak bisa mentransfer ikan yang ada di Banda ke Ambon selama musim penutupan nah ini yang yang diprotes oleh Gubernur sehingga direvisilah Permen KP itu memang benar Pak jadi sempat ada konflik tapi akhirnya bisa diredam karena sudah dikemukakan mengenai hak-hak dari nelayan tradisional yang ada di Banda alat tangkapnya juga mungkin lebih ramah lingkungan sehingga diakui Pak area yang dari laut ke pulau itu sampai dengan 12 mil itu boleh menangkap gitu seperti itu bahkan yang peraturan itu juga menyebutkan nelayan yang tradisional kalau nggak salah di bawah 5 5 gross tonic itu masih boleh menangkap walaupun selama musim penutupan seperti itu bentar gitu ya Pak Eko ya mungkin yang lain nanti terima kasih ditunggu diwandingkan siap clear ya Pak Eko ya atau ada pertanyaan lanjutan ya clear clear kemudian tadi menarik ya karena Mas Wiwit sempat menjelaskan mengenai ukuran ikan dan fair trade mungkin sebelum saya lempar kepada penanya berikutnya ini ingin saya lemparkan kepada Mbak Adlina karena beliau sebelumnya pernah bekerja di MDPI dan lebih pantas mungkin menjelaskan mengenai fair trade dan hubungannya dengan ukuran ikan yang tadi disebutkan oleh Mas Wiwit Monggo Mbak Halo Pak Eko apa kabar soal fair trade jadi dulu saya di tahun 2014 itu bareng sama MDPI kita berusaha untuk me accomplish dengan compliance yang sesuai dengan fair trade di USA jadi fair trade itu kan dulu banyakkan di copy nah ini MDPI itu bikin untuk fair trade itu di produk perikanan tapi fair trade itu kan bisa diartikan sebagai perdagangan yang adil gimana sih yang dimaksud dengan perdagangan yang adil selama ini kan si ikan yang gak ditahu kita tidak mengetahui dari mana asal usul ikannya nah dengan adanya fair trade ini mengedepankan sistem traceability atau keterkelusuran sama yang disebutkan oleh sekret tadi jadi nelayan itu diminta untuk selalu melaporkan hasil tangkapan mereka maaf maaf aduh jadi apa namanya nelayan itu dia diminta untuk accomplish dengan yang dibilang yang diminta oleh pihak konsumen jadi ini market drive ya market driven dimana mulai dari kelayakan kapal kelayakan ikan terus kelayakan kelayakan pokoknya mulai dari nelayannya juga bagus gitu supaya apa namanya nelayan ini memiliki kehidupan yang lebih baik jadi mereka berharap dengan adanya standar pengukuran ikan yang diambil besar-besar saja itu bisa terus sustain atau sustainable ikan tuna di laut tersebut gitu sih Mbak terima kasih ini tadi sekaligus juga memberikan penjelasan kepada Pak Eko berarti clear ya Pak ini selanjutnya ada gimana Pak iya iya terima kasih mungkin satu Mbak itu kalau itu bisa dibuji daya enggak ya ini orang awam nanya ini mungkin ke Mbak Fina ini pertanyaannya oke Mbak terima kasih Mbak Fina ya Pak halo Pak tuna bisa dibuji daya Pak cuma kalau untuk di Indonesia sekarang masih tahapnya riset mungkin ya mungkin sudah ada yang diproduksi cuman belum menghasilkan untuk komersil jadi masih tahap riset kemudian kalau misalnya untuk jadi kan budidaya sendiri itu ada beberapa tahap ya ada reproduksinya menghasilkan larva ada membesarkan larvanya kemudian ada membesarkan dari larva sampai ukuran konsumsi nah kayaknya sih yang lebih berkembang ini baru di tahap mendekati ujungnya Pak jadi mendekati ukuran konsumsi atau pembesaran kalau untuk reproduksinya masih sangat susah Pak kalau untuk marine spesies itu masih challenging lah masih menantang untuk di Indonesia gitu Pak bisa Bapak mungkin kalau ke Bali main ke balai riset gondol nah disitu salah satu pusatnya tuna di Indonesia untuk budidaya begitu Pak Eko Mbak Peswi ya terima kasih saya pengennya tuna pepes aja deh maulah Pak bagi-bagi baik kita sekarang ada penanya kedua Mbak Talita silahkan Mbak bisa langsung ditanyakan kepada pembicara oh ada disini ya halo bisa dengar terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya ingin bertanya ke Mas Wiwit dan Mbak Apriana tapi untuk Mas Wiwit dulu pertanyaannya ada dua yang pertama sejauh mana sih regulasi kajian atau strategi penangkapan ikan tuna di Indonesia sejalan sejalan atau beririsan dengan regulasi yang diterapkan oleh WCPFO karena kan tuna itu spesies yang migrasinya tidak mengenal wilayah jurisdiksi jadi kemana pun dia pergi ya gak peduli itu yang pertanyaan yang kedua jauh mana regulasi rumpon di Indonesia itu diterapkan dan apakah rumpon itu termasuk strategi penangkapan yang sustainable kalau di Indonesia ya karena setahu saya kalau di PNA rumpon atau FAD itu sudah dilarang karena menimbulkan banyak bycatch jadi itu yang kedua terus pertanyaan buat Mbak Apriana apakah dalam penilaian aquaculture sustainability itu memperhitungkan FCR terima kasih baik terima kasih mungkin kesempatan yang pertama kepada Mas Wiwit silahkan menanggapi terima kasih jadi pertanyaannya regulasinya yang sudah diterapkan apakah sudah comply dengan RFMO iya saya katakan iya jadi salah satunya Indonesia itu diminta oleh RFMO karena jadi ada organisasi perikanan regional yang mengatur stok dari Tuna Indonesia masuk ke dalam anggotanya harus memberikan assessment apa istilahnya gimana ya ditanya gitu lu punya rumpon berapa nih itu harus jelas karena itu salah satu syarat dari kepatuhan terhadap organisasi internasional perikanan Tuna jadi harus punya analisa berapa jumlah rumpon yang akan dipunyai oleh Indonesia ini sebenarnya gak Indonesia aja harusnya semua gitu lalu selain itu juga harus ada mengenai daerah konservasi yaitu tadi jadi banda itu salah satu laut yang dicadangkan untuk area konservasi Tuna itu juga salah satunya agar comply dengan dari RFMO seperti itu selain itu yang paling utama adalah dari rumpon itu sendiri yang pertanyaan kedua memang rumpon ini agak bermasalah waktu jaman Bu Susi saya ingat sekali itu memang diberantas tapi sebenarnya kalau melihat itu seperti dua sisi mata pisau bisa baik bisa enggak tapi tergantung dengan alat tangkapnya karena kalau bicara dengan orang yang sangat konservatif sangat go green kalau enggak ada rumpon carbon footprintnya itu banyak jadi nelayan itu menghabiskan banyak solar cari tuna cari lumba-lumba atau pakai tanda alam dimana ini Tuna tapi kalau ada rumpon ditaruh aja di situ tuna datang ditangkap tuna datang ditangkap jadi dari hunting menjadi harvest cuma kalau sesuatu yang semuanya berlebihan juga enggak baik akhirnya harus ada peraturan yang jelas rumpon itu berapa lalu alat tangkapnya yang boleh menggunakan itu ada berapa nah yang saya pahami di Indonesia itu waktu saya menganalisa data logbook itu ada 37 jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di laut itu tapi untuk yang berasosiasi dengan rumpon itu ada 10 jenis alat tangkap nah ini yang harus ditertipkan jadi tadi saya sebenarnya belum selesai selain ada izin mengenai kuota rumpon yang sedang digodok oleh KKP ya teman-teman KKP ini perizinan alat tangkapnya kapalnya jenis alat tangkapnya apa itu harus jelas karena lagi-lagi kalau dengan jargon perikanan terukur artinya segala sesuatu sudah diperhitungkan dengan baik ini yang menjadi challenge dari KKP ya yang menjadi percontohan ini di WPP 715 sama 718 perkembangannya saya kurang tahu persis tapi intinya sudah ada uji coba berapa jumlah rumpon persen semuanya alat tangkap itu diberhitungkan nanti hasilnya dilihat penangkapannya gimana kurang lebih seperti itu Mas Talita Salsabila terima kasih atau akunnya bingung akun sama yang nanya beda orang masih ada Mas silahkan ada yang mau ditanggap untuk tanya selanjutnya pada Mbak Vina dipersilahkan baik terima kasih Mbak Puspi ini yang nanya ada di belakang saya saya ada mana ini ada sini aja ya kelihatan di screen yang saya tahu Talita sih perempuan ini tapi yang muncul laki-laki oke pertanyaan tadi mengenai FCR ya kalau di aquaculture FCR itu food conversion ratio yang artinya berapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg ikan jadi kalau misalnya 2 misalnya berarti kita butuh 2 kg pakan untuk memproduksi 1 kg ikan nah pertanyaannya apakah FCR itu menjadi salah satu penentu sustainable atau tidaknya kegiatan aquaculture saya kembalikan lagi ke 3 pilar tadi bahwa kalau mau sustainable harus sustainable secara ekonomi dan juga environment dan juga sosial ya tadi nah kalau FCR itu sebenarnya lebih ke arah ekonomi dan lingkungan sih kalau misalnya FCRnya terlalu tinggi otomatis si pembudidaya ini akan rugi karena dia harus banyak pakan memberikan banyak pakan yang mahal ya jadi pakan itu kalau di aquaculture 70% dari total biaya jadi semakin banyak pakan semakin harus jualnya mahal profitnya semakin kecil nah itu bisa membuat si usaha ini tidak sustainable nantinya kalau FCRnya terlalu tinggi nah yang diharapkan apa? yang diharapkan adalah FCRnya nanti rendah kemudian dari yang kedua harus diketahui juga nih kenapa sih pakan itu banyak banget gitu butuhnya kenapa nggak bisa 1 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nah itu kan banyak faktornya apakah misalnya si pembudidaya ini nggak tahu cara ngasih pakan tidak tepat waktu pemberian pakannya atau pakannya tidak disukain misalnya oleh ikan itu kan berpengaruh terhadap cara dia ya cara dia untuk pembudidaya nah kalau misalnya memang pakannya itu nggak tepat timingnya nggak tepat akhirnya apa? akhirnya pakan itu terbuang justru tidak termakan bukan karena dimakan terus akhirnya nggak tumbuh ya beda itu jadi ketika tidak termakan akhirnya dia jadi sampah nah sampah itu yang bisa menghasilkan polusi di air nah kalau misalnya terlalu banyak sampah otomatis itu dari pilar yang environmental sustainability tadi itu tidak tidak masuk jadi FJR itu kalau menurut saya berhubungannya sama yang dua tadi ekonomi ke profitability dari perusahaan yang kedua ke banyaknya waste atau pollution atau ya apa ya zat-zat sampah yang dihasilkan oleh budidaya tadi semoga menjawab ya Talita gimana Mbak Talita ada pertanyaan lanjutan ya ada apakah setiap spesies ikan yang di budidaya itu dengan jenis pakan tertentu itu pakannya bisa dimodifikasi sedemikian rupa agar menurunkan FTR-nya dan sejauh ini jenis ikan apa dengan FTR yang paling rendah jadi apa yang paling menguntungan kalau di Indonesia oke sebenarnya itu trendnya akan sama dengan yang tadi saya kemukakan fish in fish out karena tadi bedanya kan jumlah ikan yang masuk sama kalau sekarang kita ngomongnya adalah pakan yang masuk untuk menghasilkan satu kilogram ikan beberapa ikan memang terutama yang herbivore yang herbivore itu dia FCR-nya bisa kurang dari satu nah itu kan kalau secara logika itu agak aneh ya kenapa bisa misalnya kita kasih makan 500 gram tapi kita bisa dapetin 2 kilo dari mana mereka makan apa makan air atau apa di dalam nah cara menekan FCR itu bisa dengan permainan formulasi pakan jadi pakannya itu bisa dibuat seefisien mungkin dan juga yang kedua adalah memanfaatkan natural biota yang ada di air jadi si sampah kayak tadi metode biovlog misalnya si sampah yang nggak misalnya pakan yang tidak termakan kemudian dimakan bakteri bakteri bisa menumbuhkan plankton plankton dimakan lagi oleh ikan jadi otomatis si ikan ini dapat tambahan makanan bukan hanya dari pakan nah itu kenapa FCR itu bisa kurang dari satu karena dia memakan makanan lainnya kemudian bisa juga dari daun-daun yang ada di kolam itu juga bisa jadi makanan alternatif sehingga dia bisa tumbuh tanpa harus tergantungan oleh pakan pelet tadi kalau pertanyaannya apakah bisa dimodifikasi pakannya bisa itulah yang mendanai sebagian banyak PSG di API dalam jurusan aquaculture jadi perusahaan-perusahaan pakan ini sampai sekarang dimanapun di dunia dia akan riset pakan mana ini kira-kira yang bisa lebih efektif maksudnya lebih efisien dalam hal memacu pertumbuhan ikan jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu dia punya reseptif lapman sendiri dia coba formulasi pakan yang paling bagus jadi ada banyak misalnya dimainin dari sumber sumber ingredientsnya misalnya proteinnya dari tanaman atau dari fish meal misalnya atau juga si mikro mineral jadi kayak misalnya mineralnya dimainin atau misalnya feed additif kayak misalnya apakah ada aroma-aroma tertentu yang bikin ikan tuh lahap makan padahal dia sebenarnya gak suka sama makanan itu nah riset-riset kayak gitu tuh banyak dikembangkan di dalam R&D perusahaan pakan sendiri atau juga perusahaan-perusahaan ini dia mendanai PSD-PSD nih jadi kalau di AVI di WUR banyak banget PSD itu yang didanai oleh perusahaan dia pengen cari tahu formulasi pakan yang setepat-tepatnya gitu untuk satu jenis spesies tertentu gitu jadi ya bisa dimainin banget dan itu prospek bisnisnya itu tinggi banget jadi misalnya udah ketemu nih 10 tahun terakhir ini banyak dikembangin misalnya metionin permainan metionin sama Mino ya itu bisa meningkatkan efisiensi pakan nah itu bisa jadi nilai jual tersendiri tuh dari suatu perusahaan misalnya oke gue punya sorry saya punya misalnya pakan yang mengandung metionin yang bagus misalnya gitu jadi formulasi pakan itu emang labil kalau saya bilang ya bergantung sama yang lagi ini sekarang gimana yang diketahui oleh masyarakat sekarang gimana dan masih terus terbuka untuk development gitu kalau misalnya ada yang tertarik mau mainan formulasi pakan itu masih terus ada lapangannya gitu gitu mbak Pusfi talita ya gimana mbak talita clear ya mbak mbak talita and team ini yang nanya Alfian dari Master Aquaculture and Resource Management karena saya dipakai operator mas Alfian clear mas sudah cukup sudah cukup ya baik ini saya lihat tidak ada yang angkat tangan lagi dari partisipan di Zoom kemudian mungkin ini sedikit ya pertanyaan untuk mbak Adelina ini sebenarnya saya ingin bertanya tadi kan disebutkan salah satu masalahnya itu terkait dengan sinergitas pendataan antar lembaga ya mbak mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana sih progres mensinergikan antar lembaga untuk pendataan ini sendiri jadi untuk NGO sendiri itu sebenarnya kita sudah diajak bareng ya duduk bareng sama AKP pada tahun 2020 oleh DJPT kita kita diajak masuk di dalam program namanya Emitra SDI Emitra SDI ini itu untuk masuknya duduk bareng mengenai data-data apa yang bisa dikasih dari NGO ini apa yang bisa dikasih dari NGO ini tapi berhenti di 2020 itu jadi abis itu terus ada masalah bukan masalah sih lebih kepada penjelasan untuk siapa yang punya data ini data sharing dan data security itu yang jadi concern teman-teman pada saat itu jadi karena masih belum masih belum banyak informasi mengenai data sharing dan data security akhirnya berhenti tapi kayaknya bukan hanya masalah itu aja sih masih ada masalah lainnya tapi saya kurang tahu nah saat ini sekarang KKP khususnya DJPT sedang membuat protokol data mengenai data-data yang sudah diambil oleh NGO maupun data internal sendiri dari KKP nanti data protokolnya ini masih dalam perencanaan sih mudah-mudahan bisa lanjut karena kalau udah banyak datanya terus datanya nggak pakai itu yang sayang kan jadi ya semudahan ini kedepannya bisa sih jadi ada emitra lagi emitra lagi sekarang terima kasih Mbak baik terima kasih Mbak ini sebenarnya kalau dibolehkan ini mau lanjut terus tapi apadahnya waktu juga yang membatasi ya ini panitia udah bisik-bisik terus di Indonesia juga ini udah maghrib jadi sampai sekian diskusi pada siang hari ini waktu Belanda dan sore hari ini waktu Indonesia mudah-mudahan diskusi yang tadi itu sangat bermanfaat bukan hanya oleh audiens di sini tapi juga oleh para peserta di Indonesia terima kasih kepada Mas Wiwit Mbak Adelina kemudian Mbak Vina terima kasih telah berbagi materi yang sangat menarik untuk kita semua mudah-mudahan muncul inspirasi-inspirasi baru di sini banyak di belakang banyak Mas Master mungkin muncul inspirasi baru dari diskusi pada siang hari ini akhirul kalam saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC waalaikumsalam baik terima kasih Mbak Puspi yang telah memandu kegiatan diskusi tadi sangat menarik ya banyak sekali insight-insight yang baru yang bisa kita telah ah dan juga menjadi follow-up action yang bisa kita lanjutkan diskusi di sesi selanjutnya seperti itu baiklah sebelumnya mungkin kita bisa foto bareng nih kepada seluruh peserta yang baik melalui zoom maupun yang hadir di sini bisa on cam nanti akan dibantu oleh Mazaki untuk di screenshot fotonya oke nah baru sudah terlihat wajah-wajah dari Santero Indonesia dan juga yang ada di offline saat ini oke satu dua tiga oke sudah ya baik terima kasih sekali lagi kepada Mbak Apriana Finasyam kemudian Mas Widya Nugroho Satrio dan juga Mbak Antrasina Adlina kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah berhadir tentunya acara ini juga didukung oleh PCNU PCINU Belanda dan juga PPI Waheningan serta didukung oleh Nufik Deso dalam hal publikasi buat teman-teman yang yang ingin memperoleh e-certifikat bisa mengisi form kehadiran yang sudah saya share di awal acara akan saya share kembali sebentar dan juga kepada rekan-rekan yang hendak menerima file presentasinya nanti juga bisa PM saya langsung di Zoom ini link link kehadiran telah saya share di group chat mungkin bisa langsung mengisi untuk memperoleh e-certificate dan juga untuk materinya nanti akan kita kirimkan juga mungkin melalui email yang kita kirimkan bersamaan dengan e-certificate seperti itu baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi saya akan akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh